Intro 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 Buatan bosu kami Iya kan? Hahaha Tapi sayang Dia sekarang sudah tahu Dan sudah nonton videonya full Intro Hah? Ki 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 Ruangannya disana Oh disana? Iya Maaf Bu Pak Deni Hahaha Akhirnya kamu muncul juga Mil Masih berani juga kamu datang ke kantor saya Hah? Ternyata keberanian kamu itu memang mesti harus disomasi dulu ya? Kenapa? Kamu ketakutan Dan sekarang kamu mau minta pertolongan saya Maaf Pak Tapi kita datang kesini gak ada waktu untuk berdebat Kalau soal tuntutan Bapak ke Ibu Mila itu nanti bisa dibicarakan nanti ya Sama pengacaranya Ibu Mila Kita datang kesini mau nyari anaknya Ibu Mila Dia pasti kesini Pasti Bapak udah ketemu sama anaknya Ibu Mila ya? I see Hehehe Saya tahu Kamu pasti khawatir Kamu pasti takut anak kamu tahu perbuatan bosu kami Iya kan? Hahaha Hahaha Tapi sayang Dia sekarang sudah tahu dan sudah nonton videonya full Kasihan juga Dia sedih dan sok Tahu kalau ibunya itu seorang koruptor Hehehe Hehehe Ayang udah yuk Tidak 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 Terus nonton videonya, ya tiba-tiba percaya kan kita juga gak tau Ya udah bener sih juga sih Udah, yuk Ayang, mana sih kok bisa bercanda? Bu, maaf bu, aku harus cabut sekarang, aku harus cari ayang kerupuk kulit ya Nanti aku kabarin Semoga Rifqi bisa segera nemuin El dan nenangin hatinya El Mil Kamu masih tetep saja gak mau ngakui perbuatan kamu Bahkan semua bukti-bukti sudah mengarah ke kamu Dan kamu satu-satunya memang yang melakukan itu Pak Mila gak perlu jawab pertanyaan dari Bapak Kalau Bapak ingin jelas semuanya Nanti kita ketemu saja di media hijau Saya pastikan pak, Bapak akan dapat jawaban dari pertanyaan Bapak ini Oh hohohohohohohohohoho, ternyata banyak juga pendukung kamu untuk korupsi Mil Iya, 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 iya. Oke. Kita ketemu di bijak hijau. Kamu kenapa? Min, min. Udah, udah. Kita duduk dulu, ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, silahkan. Kamu duduk dulu sini, ya. Mas, mas. Gimana caranya aku bisa memutihkan ketidakbersalahan aku, mas? Kita itu belum punya banyak bukti. Mel, kita pasti bisa mendapatkan semua buktinya. Kamu tenang aja, ya. Kita harus pikirkan ini semua dengan kepala dingin. Aku tadi sempat patasan sama Rifki sebentar. Dari wajahnya, aku bisa tebak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mas, aku harus gimana? Pasti L hatinya hancur dan dia sangat kecewa begitu melihat video itu, mas. Aku cuma nggak mau, L kenapa-napa. Dia pasti punya pikiran macam-macam yang ada di otaknya, mas. Aku sampai... Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pokoknya nggak akan bisa memaafkan diri aku sendiri kalau sampai L kenapa-napa, mas. Kamu tenang aja dulu ya, Mil. Aku yakin Rifki pasti bisa menemukanmu. Dan L juga pasti baik-baik aja. Dan aku juga yakin, L pasti dia akan kecewa dengan apa yang terjadi sama kamu. Karena L juga nggak mungkin percaya kalau kamu melakukan hal ini semua. Aku antar kamu pulang ya. Kuat kamu jalan. Aduh... Lu harus ngambil mobil lagi di depan pos. Lu kenapa harus ada pembangunan jalan segala sih? Kan jadi jauh jalannya. Ya, halo pak. Gimana? Udah ada update belum? Iya mbak. Saya mau kasih tahu mbak Arin. Kalau tadi anaknya bu Mila telepon saya. Iya, dia nanya-nanya saya tentang ibunya. Oh, jadi Michelle cari tahu infonya sendiri pak? Iya. Dia tadi nanya-nanya terus sama-sama saya. Tapi ya, saya langsung aja kasih kunjung videonya. Terus gimana? Dia pasti shock banget kan pak? Iya. Kelihatannya memang dia shock banget dan kecewa sama ibunya. Bagus banget pak. Saya mau berterima kasih banget ya pak sama bapak karena udah bantu saya. Yaudah kalau gitu nanti saya bilang ke mami saya biar terus kerja sama-sama bapak ya. Iya. Sama-sama mbak Arin. Terima kasih ya. Yes. Biar tahu rasa tuh cewek nggak tahu diri. Emang enak. Aduh mama eh mobilnya Nona Ular itu udah nggak ada tuh. Berarti pasti sekarang dia itu sudah pulang. Yes. Beti sekarang Beti sudah bisa tenang. Dan Beti saatnya ketemu dengan Beti punya Nona pacar kesayangan yang cantik. Manis. Ditambah baik hati lagi. Paten. Sudahlah Beti punya hari ini berwarna. Sabar dulu tuh. Gimana coba. Ketuk aja tuh biar lebih apa ya. Ada effortnya gitu. Oke. Tengah pacar? Belum. Belum juga keluar. Bisa aja. Iya sebentar. Aduh mama eh. Kenapa Nona Ular itu ada di dalam rumahnya Nona pacar tuh. Padahal mobilnya kan nggak ada di alaman. Ya ampun. Beti pikir Nona Ular itu sudah pulang. Mama eh. Ini bisa perang dunia sudah ini. Beti pikir Nona. Tengah. Tengah. Siapa itu? Ihh, udah ulet lagi. Ya ampun. Kenapa tuh beta sial sekali pagi ini? Bisa-bisanya beta dipergokin sama nona ular di sini. Tidak! Gak! Oh gak ada orang ya? Pajan janta di kucing? Gak ada juga. Tikus? Gak mungkin ya. Oh monyet kali ya, tapi gak mungkin sih ya. Nadif, itu tadi pasti Nadif kan? Mumpet, mumpet. Nadif, nyari Bella ya. Pasti lo kan Nadif? Naik ke atas. Satu. Dua. Tiga. Nadif, ini nona Bella. Mamai. Mamai. Nadif. Nadif. Nadif, ini nona Bella Mamai. Aduh, Mamai, Mamai. Nadif. Nadif, turun dong. Aduh. Sampe kegigit nih udah gue. Nadif. Betah banget sih di atas itu. Nadif. Jaduang! Ih! Ih, ngapain? Seolah nganggitin gue kayak gitu, hah? Yalah gian, lo kurang kerjaan banget. Ngapain coba ke tetangga sebelah? Belum ada orangnya lagi? Atau omok lo melihat dia? Ada orang di dalam. Hih, hih, hih. THANK you. Eh, ngapain. Terima kasih.